Assalamualaikum keutamaan menjenguk orang yang sakit Rasulullah bersabda jika ada orang yang menjenguk orang yang sakit kalau kita nengokin orang yang sakit pagi hari ada 70 ribu malaikat mendoakan kita dari pagi sampai sore kalau nengokin orang sakitnya sore hari ada 70 ribu malaikat mendoakan kita dari sore sampai pagi hari subhanallah keutamaan menjenguk orang yang sakit ada cerita jamaah sakit dia pengen banget ditengok sama ustad akhirnya ustad datenglah nengokin jamaah udah parah sakitnya selang dimana-mana gitu begitu ustad dateng ini jamaah girang banget Alhamdulillah ustad ustadnya mendekat ke kasurnya pas mendekat ini jamaah udah gak kuat ngomong kenapa kata apa ustad? kenapa kata apa ustad? ada pulpen sama kertas tulis-tulis kata ustad ente mau ngomong apaan? dia nulis itu sambil habis tulis dia meninggal dunia ustad lihat bacaannya tuh tulisannya ustad selang nafas saya keinjek ternyata selang buat nafas keinjek loh ustad jamaah akhirnya meninggal dunia keutamaan nengokin orang yang sakit tapi hati-hati jangan sampai selang nafasnya keinjek terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati